5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Apapun cita-cita dan mimpimu, usahakanlah dengan meningkatkan keterampilan dan sikapmu Melalui banyak kegiatan, keterampilanmu akan bertambah dan sikap positifmu juga akan berkembang Keterampilan dan sikap apasajakah yang diperlukan untuk meraih cita-citamu? Nah adik-adik pasti sudah tahu ya keterampilan apa yang perlu kalian miliki untuk meraih cita-cita kalian Saatnya untukmu melakukan sesuatu untuk meraih cita-citamu Setelah kamu memiliki cita-cita dan mimpi, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan Jika kamu tidak melakukan apa-apa, mimpi itu tidak akan pernah terwujud Kamu telah banyak belajar tentang puisi dan menjelaskan maknanya Pilihlah salah satu puisi yang ada pada kegiatan pembelajaran sebelumnya Kamu juga dapat mengambil puisi dari majalah atau koran anak Dan bisa kalian praktekkan di depan teman-teman kalian atau di depan orang tua kalian Misalnya kalian bisa mempraktekkan puisi Tanah airku, tanah yang beragam, karya dekaritas atau puisi yang lainnya Puisi merupakan karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah Kita dapat menuangkan curahan hati dan pikiran kita dalam sebuah puisi adik-adik Sebuah lagu juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya loh Makna lagu itu tercermin dari isi syair lagunya Makna lagu menentukan juga tempo yang digunakan untuk menyanyikan lagu tersebut Jadi tidak hanya puisi saja ya adik-adik ya Lagu pun memiliki makna dari isi syairnya Di sini Kak Citra punya cuplikan lagu Indonesia Pusaka Ciptaan Ismail Marzuki ya Ini adalah lagu Indonesia Pusaka Nah isinya apa lagu ini? Oh isinya tentang Indonesia ini merupakan negara yang kuat Dan akan terus jaya untuk selama-lamanya Di sini tempo lagunya adalah moderato atau sedang adik-adik Berikutnya ada lagu Kesayangan Ciptaan Daljono Nah ini lagunya seperti ini Waktuku kecil hidupku amatlah senang Senang dipangku dipangku dipeluknya Serta dicium-dicium dimanjakan Namanya kesayangan Itu cuplikannya saja adik-adik Lalu isinya apa sih lagu ini? Nah ini mengungkapkan rasa senang ketika waktu kecil Karena selalu disayang dan dimanja oleh ayah dan ibu Nah lagu ini itu temponya adalah moderato Tapi di sini adik-adik agak cepat sedikit Jadi menyanyikannya sedang tapi agak cepat Itu temponya Lalu berikutnya ada lagu Hati Gembira Ciptaan Ate Mahmud Nah hati gembira ini isi lagunya tentang kegembiraan hati seorang anak Bisa berkumpul, bisa bernyanyi dan menari di alam bebas bersama dengan teman-temannya Lagu ini temponya adalah alegro atau cepat Lagu berikutnya adalah lagu Ibu Guru Kami Ciptaan Mohtar Embut Nah di sini lagu ini isinya adalah tentang ibu guru yang pandai bernyanyi Dan bercerita serta membimbing kami para siswanya Agar menjadi orang yang berkuna di kemudian hari Nah tempo lagunya adalah adagio atau lambat Lagu berikutnya ada lagu menanam jagung Ciptaan Ibu Sud Nah di sini isi lagunya adalah bersama-sama menanam jagung dengan peralatan seperti cangkul dan pangkul Nah tempo lagunya itu alegreto agak cepat dan riang Jadi ini lagunya lagu yang riang adik-adik Tempo lagu yang sesuai itu menentukan keindahan lagu tersebut Coba bayangkan lagu yang riang yang cepat seharusnya dinyanyikannya Tapi dinyanyikan dengan lambat Otomatis tidak akan sesuai adik-adik Apalagi kalau lagunya lambat tapi dinyanyikan dengan tempo yang cepat itu juga tidak sesuai Jadi tempo lagu itu harus sesuai untuk menentukan keindahan lagu tersebut Selain itu keindahan lagu itu juga ditentukan oleh ketepatan kita menyanyikan lagu yang sesuai dengan nadanya Nah keindahan lagu itu ditentukan juga oleh ketepatan kita menyanyikan lagu sesuai dengan tinggi rendahnya nada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan tombol like